Effort juga untuk reparasinya Kelebihan dari produkmu dibanding dengan kompetitor Ini bisa nggak sih untuk menutupin tembok yang lembat? Kayak gitu-gitu Halo guys, ya selamat datang kembali di channel VK Architect Kali ini saya sudah ketatangan tamu lagi Yang sudah sempat berjanji untuk kembali ke channel VK Architect Dan akhirnya ditepatilah janjinya Beliau ini mendatangkan barang terbaru lagi Mengenai produk lantai kayu SPC Nah itu yang akan dijelasin sama beliau nanti di video kali ini Sebenarnya itu lengkap Yang pertama kita akan bahas mengenai spesifikasi produk Lalu yang kedua adalah kelebihan kekurangannya Yang ketiga adalah bagaimana standar pemasangan caranya dan sebagainya Dan yang terakhir harganya berapa Itu semua akan dijelasin ya Oke mantap, langsung saja kita mulai Selamat datang di channel VK Architect Channel yang belum tutup informatif, belum tutup penting Kalau nggak berguna itu nggak mungkin Dan kami akan membahas seputar Arsitek Dari material bangunan hingga cara pemasangannya Serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian Nggak usah lama-lama Yuk kita nonton videonya Let's go Bos, kenalan lagi Barangkali penonton setiap VK Architect Masih ada yang belum tahu siapa Dari mana, umur berapa Status sosial Halo Nama saya Cahnaga Fortuna Rifin Saya selaku direktur marketing di Arkamaya Group Kali ini saya akan membawakan produk baru Yaitu APH Kali ini saya akan membawakan produk baru Yang sebelumnya kan adalah APD dan APJ Sekarang produk baru kita adalah APH Sudah, kita langsung aja Ini barangnya apa? Ini herringbone lah, udah kelihatan Herringbone, betul Berarti APH itu hanya adalah? H-nya itu herringbone Herringbone, oke Ini material apa, Bos? Ini material lantai SPC SPC? Dengan merek SPC Floor Oke, tapi motifnya? Motifnya herringbone Herringbone? Betul Kenapa Pak masukin motif herringbone? Kok baru sekarang lebih tepatnya? Ya, karena kita lebih tepatnya sebenarnya sudah tahu dari dulu Ya kan? Cuman kita lebih meneliti pasar dulu Sebenarnya pasarnya itu bisa menerima apa enggak Karena kan tidak semua orang suka motif herringbone Oke Apalagi untuk yang ruangan kecil ya Ruangan kecil kan kadang-kadang kita kalau pakai motif herringbone Telur rame ya? Telur rame dan kadang-kadang ingin pusing Betul Tapi mau enggak mau sekarang masyarakat Bahkan kamar tidur pun itu sekarang sudah pakainya herringbone Makanya kita datangin Ibu tenteraan Korea, Bos Betul Makanya kita datangin sekarang Untuk herringbone sendiri ini Berarti tadi produknya dari SPC Ya Ya berarti bahan dasarnya Saya sekalian mau ngingetin juga Bahan dasarnya dari serbuk batu sama resin Betul Stone plastik komposit Stone plastik komposit Nah ini ketebalannya berapa? Ini ketebalannya 7 mili 7 mili? 5 mili plus 2 5 mili plus 2, 2-nya ini foam? 2 milinya foam Oh oke Ya 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 Untuk ukuran planknya? Ukuran planknya sendiri 12,8 dikali 65 12,8 itu lebarnya Yang kecil ini ya Betul Nah ini Berarti 12,8 dikali 65 ini 65 ini panjangnya Ya Oke ketebalannya 7 mili Oke Wah ini tiba-tiba dapat kiriman paket nih Dan berlayer kita 0,5 mili ya tetap 0,5? 0,5 0,5 mili Oh berarti anti goresnya juga udah lebih baik ya Betul Oh iya ini 12,8 sama 65 Ini buat kalian yang pengen lihat foamnya Ini yang warna hitam ini foamnya ya Ini EXPE ya? EXPE foam EXPE foam Bedanya sama foam biasa apa sih? Bedanya sama foam biasa kalau EXPE foam tidak menyerap air ya Sudah pasti Oh gitu Kalau pantainya lembab Itu kan dia tidak menyerap air Ada yang spawn EVA juga ya? Betul Oh gitu Kalau EVA itu kan memang dia keras karakternya Tapi dia menyerap air Dia kan karakternya seperti spawn Iya karena untuk sepatu juga kan? Betul Oke sekarang saya mau tanya lebih detail nih Mengenai kelebihan dari produkmu dibanding dengan kompetitor Kelebihan produk kita Kompetitor kan yang punya rimut juga banyak kan? Dari SPC floor sudah pasti Dari ketebalan ya 7 mili kita sudah pasti Oke Karena ketebalan 7 mili itu supaya kliknya tidak mudah patah Dan yang kedua garansi kita 30 tahun Garansi 30 tahun? 30 tahun Oke Itu untuk rumah tinggal Kalau 10 tahun itu untuk public area Oke Jadi untuk penonton setiap fake arsitek tidak perlu bingung Bahwa produk SPC floor ini ada garansinya Oh oke Berarti ketebalan 7 mili itu untuk biar kliknya kuat ya? Ya betul Ada lagi kelebihan dibandingkan kompetitor yang lain Karena kompetitor lain sekarang juga denger-denger nih Kepingin masukin hearing tone juga Nah bagaimana Anda menyikapinya? Dengan yang Apple tuh Apple 7 mili Kelebihannya yang paling dasyat kita harganya paling murah sih Oh oke Berarti secara head to head ya Spek mungkin sama Betul Garansi mungkin juga kurang lebih sama Betul Tapi harganya bisa didapat dengan lebih ekonomis ya? Lebih ekonomis Oh alah Ya itu susah dilawan guys Itu yang kita maksud Harganya sudah stabil sih sekarang Makanya harganya kita bisa ekonomi Sekarang kekurangannya nih? Kekurangannya nggak ada sih Nggak mungkin lah Semua produk pasti ada kekurangan Kekurangannya apa? Kecap pasti nomor satu Tidak ada kecap nomor dua pak Ya tetap ada Kecap nomor satu pun aja ada kelemahan Kemanisan lah Kalau kita ngomong kekurangannya guys Kekurangannya itu kita ngomong secara umum ya Iya iya secara umum aja Kalau hearing bone tuh sepasti waste-nya banyak Oh iya Ya itu nggak harus produkmu sih Iya Karena memang waste itu buat yang belum ngerti itu adalah sampah Sampah untuk hearing bone atau potongan yang tidak bisa terpakai Betul Itu kurang lebih sekitar 10% ya Kalau hearing bone bahkan bisa lebih ya? Bisa lebih ya tergantung dari lokasi ruangan Kalau banyak tekuan, partisi, sekat Itu bisa lebih dari 10% Mungkin juga saya bisa nambahin ya Kalau kekurangan mungkin kalau bisa kata terjadi kerusakan material Sampai terjadi itu mungkin membutuhkan waktu yang lama Effort juga untuk reparasinya Makanya kalian harus memasang itu di toko yang baik Retail yang tepat yang sudah punya tukang Dengan standar yang profesional Mungkin itu jawabannya Dan kualitas barang yang mumpuni Ya harus barangmu kan? Iya Oke sekarang kita masuk segmen yang ketiga nih Untuk standar pemasangan Tadi kan sudah sempat saya bahas nih Mengenai repairnya mungkin bisa sulit Harus dipasang dengan tenaga profesional Nah bisa nggak sih kalau dipasang sendiri? Kayaknya kok juga mungkin susah ya? Ya susah banget ya Susah banget ya? Sudah pasangan biasa itu yang pasangan seperti ini itu Pasangan bata Itu sudah susah Apalagi yang hearing bone ini Tampak susah lagi Berarti mungkin kalau yang ingin mencoba Harus lihat tutorialnya di Youtubenya VK Architect di Blue Karena kita ada tutorial cara memasangnya Betul Untuk SPC hearing bone Nah Sekarang untuk standar nih Yang paling benar untuk meminimalisir Namanya risiko SPC ini pecah Atau kliknya patah dan sebagainya Paling standar itu sebenarnya Lantai acian bisa Lantai acian ya? Lantai acian bisa Cuma Lantai acian itu harus flat Tetap ada toleransinya untuk gelombang Berapa persen itu? Toleransinya itu sekitar 1-2 mili Dan itu pun gelombang jauh ya Iya, iya, iya Ya nggak bisa langsung ceglong gitu ya? Iya, nggak bisa Jadi kalau aneh kata dipasang pun Kalau dibawah ini ada cekung atau cembung sedikit Masih oke lah ya? Masih oke? Itu pun biasanya Kalau sama tukang profesional Karena masih dikasih tambahan-tambahan ya? Kayak tidak beli kardus apa Supaya nggak gelombang ya? Kalau sudah tebal 7 mili nggak perlu sih Nggak perlu ya? Nggak perlu karena dia kliknya sendiri sudah tebal Oh gitu Itu gunanya kalau SPC dengan 7 mili itu untuk menanggulani Gelombang-gelombang aja Lantai acian gelombang Oh ya nggak rata Foamnya sendiri kan sudah 2 mili Iya, 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 iya Benar, benar, benar Iya sih, ini kuat banget sih ini Memang yang paling baik itu memang untuk sekelas acian ya Kita mau standarnya di acian Itu paling nggak harus di atas 5 mili lah ya Betul Harus di atas 5 mili Ya 5 mili itu sudah mentok gitu Di atas 5 mili atau sama dengan lah Iya Kalau bisa di atas 5 mili Jangan sampai penggunakan Di bawah 5 mili Di bawah 5 mili untuk lantai acian Karena resikonya kliknya patah itu sangat besar sekali Betul Lokasinya harus apa? Lokasinya sudah pasti ya Plafon sudah kepasang Sudah ngecat Berarti kurang lebih sekitar 80-90% bangunan fisik Betul Oh kering Yang pasti lantainya juga harus kering Kering, nggak boleh lembab, nggak boleh basah Ini bisa nggak sih untuk menutupin tembok yang lembab gitu-gitu Oh nggak bisa Nggak bisa kan Ini bukan kegunaannya ini Iya, iya, iya Kadang kan lantai acian saya ini rembes Mau saya tumpuk nih Oh nggak bisa Nah itu guys, ya, jadi ini sudah langsung saya tanyakan sama prinsipalnya Itu memang tidak dianjurkan ya Ini kan bukan untuk material yang dibuat basah-basahan ini Nah, tuh, dengerin tuh Itu Marahin, marahin Iya Eh terus Kalau masih untuk lantai banjir, ini lantai saya ini Genang dikluar air Genang keluar pipa dari Dari Kluar air dari pipa Kluar air dari pipa Terus keluarnya dari lantai aciannya Terus harus ditumpuk ini Supaya menutupin banjirnya Nggak bisa Tuh, dengerin, marahin, marahin Nggak bisa Ini yang tanya ini macam-macam Ini material itu kok kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu-gitu Nanti banjirnya saya suruh muras pakai itu loh Tutup botol itu loh Kapan selesainya? Krami granit langsung pasang? Langsung pasang Tanpa lem? Tanpa lem Nah itu berarti tidak ada bekas lem? Tidak ada Mungkin ada-ada pun ya Mungkin untuk list aksesorisnya bukan material ini ya Tuh, ya Oh ya, satu lagi Tandai pemasangannya Kalau misalkan nih Di area ruangan yang full furniture Hmm, itu gimana? Full wardrobe Full mebel Full mebel Itu sebaiknya mebelnya pasang dulu Kalau yang gini? Kalau SPC Karena SPC ini masih ada muai susut guys Bukan tidak ada muai susut Sekali lagi yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya Material ini tidak ada muai susutnya itu adalah platina Iya, iya, iya Kalau misalkan ada furnis masuk Disarankan malah furnisnya pasang dulu baru pasang ini Betul, kalau full furnis ya Kalau full furnis Misalkan kalau plug-in ya Betul Beli tinggal jadi template gitu Jadi kalau isinya kamar cuma kasur sama lemari itu okey lah Tapi kalau ada rak-raknya Yang patent Yang pakai interior design Terus panel molding yang satu plafon Tingginya satu plafon itu Nah itu kan berat Berat, berat, berat Itu kan sama kayak dipaten Chlorine-nya gak bisa berat Nah kalau mau gerak juga gak bisa Mana nyundul-nyundul yang lain ya Betul Berarti kalau ini ketemu sama mebel Ini dikasih jarak dong dari mebel Material masing Oh iya harus Karena kan materialnya masih mulai susut Oh itu berapa mili? Sekitar 2 mili lah Sampai 3 mili Berarti kalau memang mau aman Mungkin diambil 3 sampai 5 Apalagi ya Nanti harus dikasih list aksesoris Betul, biar ada julek Kalau sealant gak rekomen ya Karena ruang geraknya malah tertutup lem ya Bukan, kalau sealant itu kan Potongan SPC-nya kan tetap kelihatan ya Apalagi sealantnya itu sealant clear Atau kalau ini ketemu kayu sama kayu Ketemunya gak bisa bagus Nah potongan pabrik kan pasti bagus Seperti ini lurus Ya kan Kalau potongan manusia gimana? Apalagi mebelnya yang belok-belok gini Benar-benar susah Meskipun rapi Materialnya pun ya gerak Iya Rapi itu paling cuma 1-2 hari setelah itu Rubah Betul Iya karena tetap gerak Jadi tetap disarankan menggunakan list aksesoris ya Betul Oke ini barangnya Iya ini barangnya Gila ajaib sekali tiba-tiba muncul Iya Oke sekalian saya review sedikit boleh ya Betul Oke ini ada pentolan-pentolan gambarnya ini Itu ada tulisannya macam-macam Disini 100% waterproof Jadi materialnya ini tahan air ya Betul Oke dan ini SPC Floor Herringbone Untuk kategori APH dari Arkamaya Group Iya Dan ini ada banyak sekali simbolnya Ini mungkin kelebihan yang belum disebutin tadi ya Yang pertama adalah aman untuk hewan Berarti untuk peliharaan Aman Pet segala macam Aman karena kan di scratch-crash pun gak masalah Kenan aku punya Oh anjing, kucing, kalau buang air kecil Gak masalah Gak apa-apa ya Gak masalah Tikus Tikus ngapain disini Oke lah 100% tanah air Oke waterproofing tadi Underlayerment termasuk Berarti sudah termasuk underlayer tadi ya Ini foam 30 tahun garansi tempat tinggal nih ya Jadi buat kalian ini sudah tertulis juga Tercetak langsung di kardusnya Warnanya hijau royo-royo ini ya Tahan terhadap noda Oh berarti Kena noda apapun aman Aman Kena Ganti ya Oh iya Kalau mas sampe gak bisa dihilang kan ganti Multi instalasi artinya apa ini Multi instalasi itu bisa di rumah Bisa buat kantor Hotel Mau buat lapangan bola Iya kan Lapangan bola apa? Diring pun Yang bener Loh Lapangan bolanya mahal kan Berarti kan jadinya kan Oke oke Ini LBS Stabilitas Dimensi Tinggi Apa artinya ini? Ini artinya kalau ketemuan barang yang berat Oh impact Iya Impact, durability, dan blablabla Basis yang lain lah ya Oke instalasi penguncian muda Oh ini ada A dan B Iya Ini yang akan saya bahas Oh belakangnya ini ada gambarnya Ini gambar cara memasangannya Ini berat banget bos Satu box Satu boxnya berapa kilo ini? 24 kilo Gila ini tukang bisa membawa kalau naik Bisa Tantai 1 sampai 10 gitu Iya siap-siap Iya naik lift lah Sahabat troli ya gitu jamannya Oke jadi di kardusnya ini sudah ada tutorial cara pemasangannya Ya ini yang tadi yang di katakan itu ada A dan B Itu dalam satu box Oh ini satu boxnya kayak gini Ini A ini B Atau ini A ini B terserah lah Pokoknya ini ada dua sisi Laki perempuan ya guys ya Bukan warna Tapi klik joinnya laki perempuannya itu berbeda posisinya Berlawanan Karena biar gatuk biar ketemu pada saat dipasang posisi segitiga Betul Begitu Berarti satu box sudah langsung dapat A dan B Sudah langsung Oh berarti hitungannya nanti ini satu boxnya berapa meter persegi? Satu koma sembilan sembilan enam enam lapan meter persegi Satu koma sembilan sembilan Ya dua meter gak sampai Iya Harganya berapa? Harganya itu di range harga antara Rp410.000 sampai Rp450.000 Itu berarti dari material terpasang ya guys Kurang lebih sehidup tergantung dari retailnya nanti Iya betul Ada promo-promo mungkin dari prinsip yang akan support retail mungkin ya Promo-promo Kalau untuk bulan ini itu di retail itu ada yang bonus emas Ah berarti ini pembelian berapa nanti dapat emas? Mas betul Logam mulia Logam mulia Wow berapa gram? 0 mulai dari 0,25 gram Mulai dari 0,25 gram Itu pembeliannya gak banyak-banyak kan? Hanya 10 box aja 10 box udah dapat? Iya Banyak itu Maksudnya hadiahnya yang banyak Hadiahnya yang banyak gitu Khususus bulan September aja ya guys Khusus bulan September aja Lewat dari bulan September nanti Sudah tidak berlaku Berarti kita harus segera tayang guys Oke ya 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 itu untuk harganya Nah sekarang kalau mau beli dimana Atau Instagramnya apa? Belinya dimana? Retailnya seluruh Indonesia dimana aja? Retail kita sudah banyak ya? Banyak Banyak Jadi misalkan dari penonton Fake Architect kan pasti juga sudah punya toko langganan ya Jadi cari saja di toko langganannya penonton Fake Architect pasti ada Nah kalau gitu ke toko rekomendasi Fake Architect aja Iya Nah itu linknya ada di deskripsi nanti dijelasin disana Betul Karena toko rekomendasinya ini yang Fake Architect ke rekomendasi ini nih Itu sampai nyetak kartu garansi loh Iya Enak kan? Mantap Mantap Pemasangan segala macam soalnya timnya profesional Iya Oke Untuk Instagramnya mau di follow silahkan follow Eh silahkan follow Silahkan diomongin biar di follow Instagram kita di Arkamaya Group Ada juga Ada juga di spc.flooring Untuk website kita di www.spcflooring.co.id Ya itu tadi nanti kita kasih detailnya disini Biar kalian gak salah ketik Gak salah mencet-mencet nanti Kita langsung kasih semuanya lengkap di kolom deskripsi Mau ada lagi yang disampaikan? Tidak ada di sejauh ini Aman ya? Aman Beres? Oke kalau bisa kata kalian ada pertanyaan lanjutan Atau ada yang gak ngerti mengenai produk ini Atau pengen beli pesan langsung Atau mau konsultasi online secara langsung Kalian bisa langsung saja klik tombol link yang ada di deskripsi Karena semuanya akan kita masukkan secara lengkap Oke terima kasih untuk semuanya Like jika suka, dislike kalau gak suka Bye bye Seperti biasa gak usah nge-like, gak usah nge-share, gak usah subscribe channel ini Kalau memang video kita ini gak penting dan gak berguna sama sekali Buat kalian semua Bye bye